Halo semuanya kembali lagi di channelnya Pratama MC dan oke teman-teman kita akan lanjutin lagi di MCPI nya teman-teman ya dan oke teman-teman ya oke lagi oke lagi dan disini pelajarnya belum aku apa-apain gitu kan masih dia ngumpul-ngumpul disini biar ya lagi pada rapat kali ya lagi pada rapat enggak sih dan disini aku mau dipresur spek lagi teman-teman ya untuk glass sama wood sama cobblestone stone dan adzide dorit sama ini apa namanya buknya aku gunakan Resurvec nya kero diamond teman-teman ya dan ya untuk tulus-tulusnya aku pakai yang di java edition punya aku Resurvec nya jadi ya kayak gini dan ya baru lagi teman-teman ya ya biar sama ya kayak yang di MCPC ya oke dan oke untuk di episode kali ini kita akan buat enchantment room teman-teman ya oke tapi di tempat apa namanya drone ya di sana ya biar nggak jauh begitu aku balik-balik terus teman-teman kita bawa aja kesana ya kita bawa aja kesana aku menggunakan silk touch biar nggak ini apa namanya nggak nyari bahan lagi untuk bikin bookshop nya ya oke dan udah beres mungkin kita langsung aja kesana teman-teman ya tapi sebelum itu aku mau ngambil dulu bahan-bahannya untuk di sana takutnya kurang Joy disini aku perlu apa namanya glowstone gimana dia ya aku udah simpen di sana ya tadi lupa eh glowstone tapi aku butuh juga bud takutnya kurang gitu kan atau hilang Oh ini dia nih glowstone aja ada untung nggak balik-balik teman-teman oke dan mana dia nih oclep kita bawa sip kita langsung kesana aja dadah Kitty ada nanti kita bikin rumah sih kita juga temen-temen ya biar dia nggak di luar terus dan disini juga aku udah bikin jalan temen untuk kesana ya maksudnya udah bikin jembatan gitu ya tapi jalannya belum beres nah ini dia aku masih kayak gini doang itu untuk jalan-jalannya Oke dan udah nyampe temen-temen disini udah aku bikin tempatnya juga ya ini untuk masuk dan ini untuk keluar tapi masih sederhana kayak gini nanti kita perbagus lagi temen Oke kita akan ke bawah aja aku nggak pakai air ya atau pakai apa namanya itu nggak pakai magma blok lama bawahnya soalnya nggak ada apa-apa kan kalau ada pemandangan gitu biar enak gitu kebawahnya kayak leafy kalau kayak gini enggak apalah nggak pakai air juga eh gapap iya nggak pakai air juga biar cepat ke bawahnya dan disini pastilah pakai air untuk ke atas Oke dan langsung aja disini aku siapkan dulu beberapa chest untuk bahan-bahan karena chest disini penuh dan ini juga untuk ruangan disini belum aku bikin temen untuk bikin storage ya ini apa namanya ya storage room item mob drone disini temen Oke disini kita pasang dululah Oke dan kebetulan sekali senyum juga abis menurut kirain cukup satu cek nyata kurang Oke kita langsung aja ke atas lagi kita nyari dulu apa namanya koral sama ikan ya kita ke tempat villager breeder kan disana banyak tuh koral oke di sini udah penuh banget zombie-nya biarin aja lah dulu biar nggak berisik temen-temen oke langsung aja kita kesana let's go Oke temen-temen dan iya tadi udah apa namanya eh udah ngambil beberapa koral ke aku simpen di atas temen-temen ya karena ya penuh coy jadi aku simpen-simpen dulu di deket villager sana gitu kan langsung aku ngambil lagi kesini waduh disini banyak mengetikannya temen-temen wow dan sayangnya ini armor ini kan dapat dari drone yang penuh dari zombie yang berubah jadi drone kan itu itemnya itu jadi apa namanya nge-drop gitu kan dan dia masih baru lagi di sini ada reps respiration2 nya lumayan juga gila ini bisa aku pakai buat nyelem disini waduh disini ada drone temen-temen Oke ini hingga balik lagi tapi langsung kebawah dulu ya untuk apa namanya untuk tradennya beda sama yang di mcpc tapi mcpc juga kalau nggak salah kebawah dulu dah oke kita akan ngambil-ngambil dulu beberapa koral lagi temen-temen ya langsung kita menuju lagi ke enchantment roomnya temen-temen kita ambil lagi beberapa kerumbuk karangnya oke 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 temen-temen kita bawa segini aja untuk koralnya langsung kita ngambil ikan-ikannya juga ya kita bawa ikan-ikannya gitu kan biar dibawahnya itu terasa gimana gitu ya akuarium kita bikin dulu beberapa ya udah aja sembilan kita bikin semuanya dah dua lagi dua lagi dua lagi ini aku ngambil ini ajalah yey udah semuanya udah semuanya teman-teman langsung kita menuju ke tempat drone farm lagi let's go dan ya kita ke atas dulu udah oke temen-temen udah sampai atas nah kan ikannya udah banyak nih kita sempet dulu semuanya ikannya tapi di sini aku butuh VX nanti buat pulang nah kan kan di sini masih ada kayu nanti aku balik lagi bawa kayu gitu kan ini masih ada nih Oh nanti ini nggak ada nih nanti balik lagi deh ke sini kita menuju itu lagi nanti aku balik lagi ke sini dan ngambil-ngambil lagi barang-barang yang udah aku ambil di sini ya di sekitar sini juga nah ini pohon oke dia ngeblit lagi temen-temen kita lihat kita lihat selama aku ada di sini dapat berapa ya dapat pelajar gitu kan Oke soalnya tapi aku udah agak lama gitu di sini oke dan anaknya Apakah ngeblit lagi dan tadi aku enggak apa namanya habis ngasih berita teman-teman ya aku kasih berit aja untuk pelajar ya dan ya lihat mereka upgrade lagi Oke kita lihat di sini dapat anaknya berapa sih Oh no 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 banyak banget Oh wait wait banyak banget anaknya ya ampun anaknya banyak banget teman-teman hahaha kocak gaming Oke dan aku enggak bawa blok hmm akan semakin banyaknya gini sip dan disana ada pigment segala coba bayangkan nanti aku bawa aja kita apa setengahnya ke overwatch karena disana kebanyakan banget oke oke dan kita langsung aja untuk pembuatannya teman-teman di sini kita masih kurang sen kan kita tambahkan lagi sennya nanti kita pakai siap pixel aja ya teman-teman untuk disininya gitu kan biar terang untuk di pinginnya kan aku pakai glowstone di sini kita kasih air gitu kan segini ya kita kasih air terus dan oke udah mungkin kita katas lagi dulu terus aku nyari ini dulu cobblestone buat penyangga airnya gitu 45 cukup mungkin Oh enggak 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 cukup soalnya sen juga satu set enggak cukup cuy hahaha cobblestone lebih oh ini dia oke kita menggunakan cobblestone aja netherrack aku enggak bawa netherrack padahal lebih gampang sempat menggunakan netherrack ya nanti kan airnya di atasnya dulu gitu kan airnya langsung kita buka untuk ininya apa namanya nih cobblestone nya temen-temen tempel dulu gitu kan nah langsung kita kasih air temen-temen gini aja ikan kamu disini dulu oke ikannya disitu dulu temen-temen kita kasih dulu dulu disini air nanti kan atasnya juga belum tukang disini masih celayak banget gitu kan ini kita kasih air nah kan ini internet internet water source tuh terkasih semuanya kita kasih oke udah semuanya ya kemudian internet water langsung kita buka untuk cobblestone nya ini kelamaan mamang nah agak gelap-gelap gimana gitu kan tapi belum belum kita pasang gitu nanti kita pasang juga biar nggak gelap untuk dibawahnya Oke kita pilih ke atas dulu nice udah beres kita pasang coral-coral nya temen-temen si fixen nya disini kita kan nah nah kan terang kalau kayak gini oke cari yang gelap lagi ini kita bisa panen juga ya apa namanya kita si fixen nya kita milik dulu kita pasang ini oke kita pasang semuanya ini ada yang pink juga dan ini kita pasang sini gitu kan oke krisiana kesini sono masih gelap ya teman-teman ya oke ternyata masih gelap ya kita pinggirnya kasih glowstone aja teman-teman ini kan ada glowstone 58 kita kasih glowstone untuk pinggir-pinggirnya oke dan udah beres temen-temen jadi kayak gini untuk penampakannya tinggal kita kasih ini apa di sini merasakan ada kelp kita tambahkan kelp juga ya oke biar satu-satu aja lah nanti dia bisa ditunggu sendiri kalau kepeda manja kita tambahkan kek dulu gitu biar pada tumbuh nice kita tambahkan juga ini apa namanya soul sentry kita makan soul sentry gitu kan terus ini dua aja yang banyak-banyak langsung infinite water gitu kan kalau MCpi langsung bisa ini gelombongnya gitu kan aktif tapi kalau MCpi susah teman-teman nggak bisa aktif gitu kan jadi kita pasang lagi gatu oke dan udah beres udah beres tinggal kita kasih flash aja teman-teman nah akhirnya beres juga teman-teman untuk bikin enchantment roomnya jadi kayak gini di bawah ada aquariumnya gitu kan seperti ribasan kalian juga kan ya minta pasti aquarium oke di sini untuk enchantment roomnya aku menggunakan aquarium di bawahnya dan ya di atasnya kayak gini lah ya sederhana gitu kan waduh ini kok cobblestone bukannya stun nah jadi kayak gini teman-teman untuk enchantment roomnya gimana menurut kalian kalau oke jangan lupa di like dulu teman-teman ya oke 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 dan sini juga belum aku kasih ruangan lagi untuk apa namanya nah kan kalian bisa lihat iya kita buka aja wuuh apa-apa aja zombie nya banyak banget gitu kan waduh waduh tidak-tidak kita tutup dulu langsung kita kasih air dan untuk chestnya masih ada dua dan disini banyak banget nah kan udah full ini kita masukkan dulu dah dan udah semuanya udah beres udah beres udah beres menurut kalian gimana enchantment roomnya kayak gini teman-teman untuk saran episode selanjutnya bolehlah dikomen ya teman-teman oke 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 dikomen kasih saran bang build ini buat itu oke nanti aku baca-baca juga kok sering dibaca untuk komen-komen kalian oke dan oke teman-teman mungkin sampai disini dulu perjumpaan saya di survival mcp jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe di channel pertama mc dan oke mungkin sampai disini dulu thank you semuanya dadah bye bye